Intro Terima kasih Pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom Pemirsa jelang pemungutan suara 14 Februari 2024 mendatang Salah satu fokus dari KPU di seluruh kabupaten kota di Indonesia adalah pendistribusian logistik Dan Pemirsa untuk mengetahui bagaimana pendistribusian logistik di beberapa daerah di Indonesia Salah satunya adalah Kabupaten Maluku Barat Daya Kita akan berdiskusi bersama dengan Ketua KPU Maluku Barat Daya, Bapak Kristian L. Talupor Selamat malam Pak Kristian Selamat malam Mbak Muna Salam sehat Pak Kristian, terima kasih sudah bergabung di Dialog Kominfo Newsroom pada malam hari ini Baik Pak Kristian, kita langsung saja mulai Ini tersisa beberapa hari lagi pelaksanaan pemungutan suara 14 Februari 2024 Sejauh ini apa yang telah dilakukan oleh KPU Maluku Barat Daya Pak Untuk hal pendistribusian mungkin ini Pak logistiknya Ya, baik Mbak Muna Sebelumnya saya ucapkan selamat malam dan terima kasih atas undangannya Bisa diperkenankan untuk hari dalam dialog yang bermanfaat ini Pertama-tama mungkin yang dapat kami sampaikan bagi kita semua bahwa Sampai di hari ini sesuai dengan jadwal tahapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya Telah melaksanakan tahapan Beberapa tahapan Persiapan berkaitan dengan pengadaan dan distribusi logistik Nah, untuk pengadaan sendiri Mbak Muna Kami secara kelembagaan Seluruh, hampir semua Hampir semua kurang lebih 80% Perlengkapan logistik itu Pengadaannya itu dilakukan melalui KPU Provinsi dan langsung oleh KPU RI Hanya beberapa formulir saja yang pengadaannya itu di Kabupaten Kota Nah, oleh karena itu sampai hari ini memang Kalau secara keseluruhan mungkin dapat kami sampaikan Diketahui bersama bahwa Persiapan kami untuk pendistribusian logistik Berkaitan mulai dari pengadaan sampai pendistribusian itu Ada di kisaran sekitar 80-90% Nah, memang beberapa formulir atau beberapa jenis surat suara Itu belum lengkap Belum lengkap, kemarin sudah dikirimkan Tetapi masih ada kekurangan Dan kekurangan ini kami telah berkoordinasi secara berjenjang Untuk kemudian dapat dipenuhi oleh penyedia Mungkin yang pertama bisa disampaikan seperti itu Rinciannya mungkin ada beberapa surat suara Surat suara jenis pemilu untuk DPR RI Kemudian DPD RI Dewan Perwakilan Daerah Dan juga masih ada sedikit juga kekurangan Surat suara DPR RI Memang jumlahnya tidak signifikan Kalau kita total-total itu Enggak sampai 500an Mungkin yang bisa kami sampaikan Sebagai pendahuluan atau pembuka seperti itu Baik Pak Kristian Ini Maluku Barat Daya sebagai daerah Kepulauan Tentu memiliki tantangan juga Dalam hal pendistribusian Untuk logistik pemilu 2024 ini Apa saja tantangannya dan kapan ini Pak Rinciannya akan dikirimkan Akan didistribusikan logistik tersebut Dan dengan menggunakan armada kapal apa nantinya nih Pak Baik Soal tantangan distribusi ya Dapat kami jelaskan Bu Meluku Barat Daya ini Meluku Barat Daya ini terdiri dari Yang besar berkaitan dengan distribusi logistik Dapat kami sampaikan juga bahwa Sesuai yang kita ketahui bersama Di bulan-bulan ini Mulai dari Desember sampai April itu biasanya kita memasuki musim Angin muson barat Dan angin muson barat di Kabupaten Meluku Barat Daya itu Biasanya Ketinggian gelombangnya itu normalnya itu Antara 2 meter sampai bisa Kalau ekstrim itu bisa sampai kisaran 3 sampai 4 meter Oleh karena ini tantangan tersendiri Nah hari ini KPU sendiri Telah melalui berbagai upaya Komisi Penelenggian Maluku Barat Daya Telah melalui berbagai upaya Untuk berkoordinasi Bekerjasama dengan berbagai pihak Untuk membantu kami melakukan distribusi logistik Dan dapat kami laporkan bahwa Hari ini Kami secara kelembagaan telah Berkoordinasi resmi dengan Pemerintah daerah Kabupaten Meluku Barat Daya Dalam hal ini Kami telah berkoordinasi Juga dengan Porku Pindah Dalam hal berkaitan dengan Dapat membantu KPU Mencari jalan Berkaitan dengan kendala distribusi logistik Kami telah membangun koordinasi Dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Meluku Barat Daya Dan kami telah dihubungkan dengan Dinas Perhubungan Provinsi Meluku Untuk dapat kami berkoordinasi Berkaitan dengan Bantuan kapal yang Insya Allah Kalau Lancar Bisa dipenuhi mungkin dalam Beberapa hari ke depan Nah berkaitan dengan Rencana kami Rencana kami untuk melakukan distribusi Rencana kami itu Karena daerah kita Daerah Kepulauan Kemudian Turun ke kecamatan Ini kita Ada juga Kurang lebih 11 kecamatan Dari 17 kecamatan yang Logistik kita Kalau tiba di kecamatan itu Dia dari kecamatan ke desa Itu juga melalui laut Nah ini Membuat kami Merasa perlu untuk Mempressing Mempressure sehingga Logistik itu Sedapat-dapatnya Paling cepat itu Atau paling lambat itu Tanggal 10 Atau tanggal 11 Februari itu Dia sudah tiba di kecamatan Sehingga dari kecamatan Bisa mempersiapkan Ada waktu yang cukup Untuk Kemudian melanjutkan Jalur distribusi ini Hingga sampai ke Desa Nah dapat kami informasikan juga Di Maluku Barat Daya Ada juga TPS TPS yang dia itu Berada di luar desanya Jadi Ketika distribusi ini Dia logistik sampai di desa Ke teman-teman di PPS Penelitian Penghutan Suara Mereka juga harus Berjibaku dengan Gelombang Laut Karena untuk Mengantarkan Surat Suara Ke TPS Ada satu TPS Khususnya itu TPS 3 Desa Luang Barat Itu ada di Pulau Metimarang Itu pulau tersendiri Kemarin Pulau tersebut Telah dikunjungi oleh Menteri Dalam Negeri Dan Bapak Menkopul Hukam Dalam rangka Launching Apa namanya Gerbang Dutas Jadi memang Tantangan kita disitu Kita diperadabkan pada Gelombang Laut yang cukup tinggi Kemudian Kita diperadabkan juga Pada kondisi Ketersediaan Sarana-Perasarana Terlebih khusus Berkaitan dengan Transportasi Laut Yang memang Di kami sini Sangat Terbatas Mungkin Pak Krisen Berarti dari KPU Maluku Baradaya Telah melakukan Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Dan juga Dari Pemerintah Provinsi Maluku Telah memberikan Fasilitas Untuk menyediakan Transportasi Yang di kapal Pada Pendistribusiannya Baik itu tadi Mengenai Penyiapan Logistik Terkait dengan KPU Dengan PPS Dan juga KPPS Ini bagaimana Sejauh ini kita Mempersiapkan Mereka yang akan Bertugas pada Tanggal 14 Februari Nanti Pak Ya Baik Terima kasih Berkaitan dengan PPS dan KPPS Dapat kami Sampaikan bahwa Terakhir Kami secara Kelembagaan itu Dapat menyatakan Bahwa kami Secara kelembagaan Itu telah siap Telah siap Dari sisi Personalia Jadi Dari 293 TPS Itu Telah Direkrut Direkrut Kurang lebih Ada 2051 Anggota KPPS Dan kami Secara serentak Secara nasional KPURI Telah menginstruksikan Untuk Kita kemarin Tanggal 25 Per 25 Januari Itu telah Melantik Secara serentak Telah melantik KPPS Sejumlah itu 2051 Personil Sementara Berkaitan Dengan Petugas Ketertiban Di TPS Atau yang Biasanya Dikenal dengan Istilah Linmas Sesuai dengan Instruksi Pimpinan Dari KPWRI Menginstruksikan Kepada kami Untuk Kemudian Berkaitan Dengan Pengisian Personil Linmas Ini Atau Petugas Ketertiban TPS Itu Kita Berkoordinasi Dengan Pemerintah Daerah Agar Pemerintah Daerah Membantu Untuk Mempersiapkan Jadi Secara resmi Tadi Saya juga Sudah Menyampaikan Secara Lisan Dan Secara Tertulis Lewat surat Kepada Pak Wakil Bupati Untuk Dapat Diperhatikan Dan Kemudian Dapat Dibantu Untuk Dipenuhi Untuk Petugas Ketertiban Atau Linmas Tersebut Demikian Baik Bapak Berkaca Dari Pemilu Tahun 2019 Tentu Dari KPU Maluku Baradaya Telah Memiliki Catatan Catatan Tersendiri Hal apa Yang harus Diperhatikan Oleh KPU Beserta Jajaran Hingga KPPS Untuk Bisa Menyukseskan Pemilu Serentak 2024 Ini Pak Ya Baik Terima kasih Mungkin Yang pertama Secara Nasional Memang Pemilu 2019 Kemarin Banyak Catatan Yang memang Harus Diperhatikan Demikian Pula Bagi kami Disini Terlebih Khususus Berkaitan Dengan Aspek Kesehatan Dan Keselamatan Teman-teman Pelaksana Teknis Di bawah Dalam hal ini KPPS Ini bukan hanya berlaku Bagi kami juga Tetapi bagi teman-teman Pengawas Pemilu Bahkan Sampai Kepada Teman-teman Dari TNI Polri Yang turut Andil Dalam Menjaga Keamanan Dan ketertiban Nah kami Kami Hari ini Yang kami Catatan Kami Kami Mencoba Untuk Kemudian Melakukan Rekrutmen Ini Dengan Memperhatikan Benar-benar Aspek Kesehatan Itu yang pertama Jadi teman-teman Yang direkrut Anggota KPPS kita Itu benar-benar Melalui Proses Screening Kesehatan Sehingga Bisa Dibuktikan Dajak Kesehatannya Sehingga Ketika Dalam Pelaksanaan Tugas Itu Tidak Menjadi Hambatan Kemudian Yang berikut Catatan-catatan Kami Karena Kami Disini Yang tadi Saya Sampaikan Di awal Kita Daerah Kepulauan Kita Mencoba Untuk Kemudian Secara Rigid Kita Memperhatikan Benar Proses Sortir Lipat Kemudian Penghitungan Surat-suara Sehingga Ketika Distribusi Logistik Kita Betul-betul Menjaga Tidak Terjadi Atau Sekiranya Terjadi Pun Itu dalam Angka Batas-batas Yang Sangat Wajar Tidak Terjadi Kekurangan Logistik Yang Terlalu Signifikan Sebab Kalau Itu Terjadi Akan Sangat Sulit Kemudian Bagi Kabupaten Maluku Baradaya KPU Maluku Baradaya Untuk Kemudian Harus Memenuhi Kekurangan Kekurangan Itu Mungkin Ini Jadi Catatan-catatan Penting Dari Kami Dalam Rangka Menyukseskan Gelaran Temudu Serentak Tahun 2024 Baik Tentu Dengan Berbagai Hal Yang Telah Baik Dari Pendistribusian Ataupun Dari Pelaksanaan Pada 14 Februari 2024 Nanti Pak Christian Terakhir Harapannya Kepada Penyelenggara Pemilu Teman-teman Hingga KPPS Dan Juga Pemilih Nanti Di Maluku Barat Daya Hingga Pemerintah Untuk Bisa Menyelenggarakan Dengan Baik Pemilu Pada 14 Februari 2024 Seperti Apa Singkat Saja Pak Ya Baik Mungkin Harapan Kami Kalau Dari Pemerintah Kami Selama Ini Selalu Mendapatkan Dukungan Yang Maksimal Kami Tetap Berharap Dukungan Ini Berlangsung Sampai Akhir Sehingga Pemilu Dapat Berlangsung Dengan Aman Damai Dan Sukses Sementara Bagi Teman-teman Jajaran Jajaran KPU Mulai Dari PPK PPS Dan KPPS Kami Mengharapkan Untuk Bekerja Dengan Sepenuh Hati Tetapi Tetap Menjaga Keselamatan Menjaga Kesehatan Sehingga Arahan Pimpinan KPWRI Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia Terlebih Khusus Di Kabupaten Maluku Barat Daya No Mistake No Zero Eksiden Kami Berharap Pemilu Ini Berjalan Dengan Aman Dengan Damai Lancar Tanpa Kendala Semua Berakhir Dengan Yang Gembira Terus Bagi Pemilih Dalam Hal ini Masyarakat Maluku Barat Daya Kami Himbau Kami Himbau Agar Hadir Di TPS Pada tanggal 14 Februari 2024 Jangan Siasihakan Pilih Anda Karena Di dalam Suara Anda Itu ada Titipan Suara Tuhan Untuk Memilih Pemimpin Yang akan Membantu Yang akan Memperjuangkan Kesejahteraan Kita Bersama Demikian Pak Munah Baik Pak Christian L. Telupor Selaku Ketua KPU Maluku Barat Daya Terima Kasih Bapak Bapak Telah Memberikan Informasi Terbaru Terkait Bagaimana Langkah Yang dilakukan Oleh KPU Maluku Barat Daya Terhadap Persiapan Penyelenggaraan Pemungutan Suara 14 Februari 2024 Nanti Selamat Melanjutkan Aktivitas Pak Christian Sehat Selalu Selamat Malam Bapak Terima Kasih Selamat Malam Hormat Untuk Berada Tuhan Memberkati Kita Semua Selamat Itulah Dialog Kita Bersama Dengan Ketua KPU Maluku Barat Daya Bapak Christian L. Talupor Usai Jedah Pariwara Kami Akan Kembali Dengan Informasi Lainnya Tetaplah Bersama Komin For Newsroom